Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema agar gantian mantan yang gak bisa tidur merindukanmu setelah sangat lama ia mengabaikanmu Mantan tidak peduli lagi dengan kita serindu apapun kita kepadanya dia tidak pernah peduli lagi dia tidak pernah memberikan kabar berita dan dia tidak pernah mencari tahu apa kabar kita pada saat ini ya tentu manusiawi sekali jika kita ingin sekali ketemu dengan orang yang sangat kita rindukan karena ia adalah orang yang amat sangat kita cintai ya tetapi kan ketika mantan tidak punya rasa rindu lagi maka dia tidak akan pernah tergerak untuk menemui kita untuk mencari kita untuk menanyakan kabar kita dan seterusnya orang akan tergerak untuk mendatangi sesuatu atau seseorang yang dia rindukan yang menggerakkan itu adalah energi kerinduan maka bagaimana caranya dan apa yang bisa kita lakukan ya ketika kita ingin posisinya gantian ya atau ganti posisi mantan yang kemudian merindukan kita rindu sampai tidak bisa tidur rindu sampai menangis ya rindu sampai menelan makanan pun menjadi tidak nyaman karena selalu kepikiran kita ya karena kan kita posisinya menunggu kapanpun mantan ingin ketemu dengan senang hati kita akan menyambutnya dengan bahagia nah bagaimana caranya agar kemudian gantian mantan yang merindukan kita agar dari mengabaikan mantan berbalik menjadi merindukan dan membutuhkan kita lagi sebelum kita bahas lagi lebih jauh jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang semua usaha yang masih kita kerjakan diteruskan yang yang rajin berdoa agar mantan merindukannya teruskan berdoanya yang mengerjakan amalan agar mantan datang kepadanya dengan kerinduan lanjutkan mengerjakan amalannya dan satu hal ya semua harapan kita semua mimpi-mimpi kita akan terwujud dengan izin dan pertolongan Allah hati manusia ya itu berada di dalam dengkaman Allah Allah yang membolak-balikannya dari suka menjadi tidak suka dari butuh menjadi tidak butuh dan sebaliknya dari mengabaikan jadi rindu sampai menangis dari tidak peduli jadi sangat perhatian nah dibolak-balikannya hati manusia itu dengan kehendak Allah karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan sesungguhnya hati-hati itu berada diantara dua jari jemari Allah dimana dia membolak-balikkan hati itu dengan kehendaknya ya nah jadi ya agar doa kita terwujud agar amalan kita segera memberikan hasil terus memohon ridu Allah memohon pertolongan Allah dan memohon petunjuk kepada Allah agar kita diberikan petunjuk doa apa yang paling tepat yang paling bagus untuk kita bacakan agar mantan menjadi rindu kepada kita amalan apa yang paling tepat yang paling bagus untuk kita kerjakan agar mantan merindukan kita sampai menangis demikian semoga bermanfaat Wallahu a'lam bis saw billahi taufiq wal hidayah sumas salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kemudian beri melipas